Seorang wisatawan Perancis terjebak di tebing pantai Atuh, Nusa Penida, Bali. Ia terdampar di tebing terjalan setinggi puluhan meter tersebut selama sekitar satu jam. Awalnya wisatawan Perancis ini berenang dan terbawa arus sampai tebing pantai Atuh, Nusa Penida. Karena kelelahan, ia berusaha naik ke tebing untuk istirahat. Tapi kondisi tebing yang tinggi, terjal dan berbatu karang membuatnya tak berkutik. Sempat satu jam ia terdampar hingga akhirnya teriakan minta tolongnya terdengar pemandu wisata yang kemudian melaporkan ke Basarnas. Regu penyelamat datang dalam perahu untuk menolongnya dengan menggunakan pelampung. Kemudian kita arahkan agar dia turun pelan-pelan, kemudian kita melempari ring boy. Agar dia bisa menjangkau karena rib kita tidak bisa merapat ke pinggir tebing. Selanjutnya kita tarik menggunakan ring boy dengan tali, dan kita evakuasi ke atas rib. Selanjutnya kita bawa ke pelabuhan. Wisatawan Perancis itu akhirnya dapat diselamatkan dan dibawa ke pelabuhan. Ia dipastikan tidak cedera. Dari Kelungkung, Bali, Aris Wianto, TV One, mengabarkan.